Bikin 1,5 kg ayam goreng mentega Untuk isian rice bowl Jumat Berka dikirim ke masjid dekat rumah Untuk isiannya ini banyak banget, jadi sekitar 20 bowl Oke langsung aja ke resepnya Kebetulan hari Jumat terakhir di bulan Ramadan ini Aku kebagian jatah ngisi takjil untuk dikirim ke Musola dekat rumah Nah ini satu hari sebelumnya ya, pas malam-malam aku belanja deh ke pasar Ke tukang ayam langganan aku Ada yang tau gak ini dimana? Karena memang disini sih yang paling komplit ayamnya Semakin lengkap lagi disini udah ada sayur-sayurnya juga Jadi tuh belanja gak perlu kemana-mana Kebetulan untuk ayam menteganya aku pake ayam filet Nah aku beli juga ayam utuh nih satu ekor untuk setok aja deh di kulkas Udah selesai belanjanya aku langsung pulang Nah sekitar habis juhur aku baru mulai start di dapur Enaknya belanja disitu tuh ayamnya udah bisa minta langsung dipotongin Jadi sampe rumah tuh tinggal cuci bersih aja Ayamnya aku pakein satu butir telur, bawang putih, lada, dan garam ya Kaldu bubuk aduk sampe tercampur rata ini kita marinasi dulu Untuk pertepungannya aku pake 10 sendok makan tepung bumbu instan Kalian boleh pake merek apa aja deh Aku tambahin juga 10 sendok makan tepung terigu dan 5 sendok makan tepung maizena Udah diaduk-aduk sampe tercampur rata Kalo ayamnya udah dimarinasi baru deh kita guling-gulingkan aja kayak gini ya Disini udah aku panaskan minyak Apinya aku pake api sedang aja Langsung aja kita goreng nih si ayam yang tadi udah dibaluri dengan tepung Goreng warnanya sampe kecoklatan seperti ini Kalo udah mateng lalu angkat dan tiriskan Kali ini tuh aku sekitar 3 kali ngegoreng ya Untuk menu tambahannya karena aku gak mau ribet Jadi aku beli nih vegetable mix aja di frozen food terdekat Nah untuk memasaknya kali ini aku menggunakan Deep Fry Fry and Cookware Idealife IL28DFP Dan Kitchen Utensil Spatula Sodetus Idealife IL172A Untuk perkecapannya ini aku campur di darat ya Ada 10 sendok makan kecap manis 5 sendok makan kecap asin 5 sendok makan saus tiram 5 sendok makan kecap inggris Dan 3 sendok makan saus tomat Ini langsung aja diaduk sampe tercampur rata Jadi tuh pas masak kita gak ribet lagi nanti Oke mentang-mentang ayam goreng mentega Gak wajib banget masaknya pake mentega ya Boleh kok pake margarin Aku tumis bawang bomba yang sudah diiris-iris Dan bawang putih yang udah dicincang halus Pokoknya nanti untuk resepnya di deskripsi akan aku catat lengkap Dan aku tambahin juga 1 liter air Tambahkan kaldu bubuk, gula pasir Baru kita satukan dengan campuran saus yang tadi udah kita buat Aduk-aduk sampe tercampur rata Ini kita masak sampe mendidih Yang terakhir kita kasih larutan tepung maizena Biar tekstur sausnya itu lebih mengental seperti ini Ini aku tuang disaat tekstur sausnya itu udah dingin ya Jadi gak panas-panas Baru deh kita aduk aja di darat Untuk wadah bowlnya Ini aku pake cup rice bowl yang berukuran 650 ml Jangan tanya lagi nih ya 650 ml Karena ini ukurannya tuh udah lumayan besar Kenyang banget deh kalau untuk ukuran 1 orang Isi nasinya, ayam menteganya Dan vegetable mixnya tadi yang udah direbus Atasnya taburi dengan wijen yang udah disanggrai Jangan lupa biar dia langsung dimakan Kasih sendok di atasnya ya Tutup deh yang rapat Ini tuh aku bikin 20 rice bowl Tapi ayam menteganya masih sisa Untuk anak-anakku makan di rumah pas buka puasa Nah ini udah siap Aku mau bawa ke mushola Nah jadi gimana? Gampang banget kan? Pokoknya kalian wajib coba di rumah ya Idealife Kakushinteki na keiketsu Terima kasih